Intro Literasi digital Ya, literasi digital Acara ini dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Evi K. Simorangkir Sarjana Pendidikan Doa pembuka oleh Frater Paskalis Wangga CMM MPD dan sambutan dari Ketua Panitia Bapak Dionisius Sihombing Master Pendidikan Workshop yang berlangsung dari pukul 14-16 waktu Indonesia Barat ini menghadirkan pembicara Lusius Sinurat Sarjana Sosial Master Humaniora Tepat hari Rabu 30 Oktober 2019 Pena Sinergi mengadakan workshop literasi digital menerangi dunia dengan suluh informasi positif di Katolik Center Medan Tidak mungkin ada pertemuan kalau tidak ada biaya kan Tetapi dari peserta tidak diikuti biaya ada pihak-pihak yang tidak disebut satu-satu yang membiayai pertemuan ini Di hadapan 46 peserta yang sebagian besar adalah tenaga kependidikan pegawai sekolah pengurus yayasan pendidikan mahasiswa-mahasiswi USU dan UNIMED dan kelompok biarawan biarawati dari berbagai kongregasi yang sempat hadir menerangi dunia dengan suluh informasi positif Saya yakin acara hari ini dari kita, oleh kita, dan untuk kita Bapak Dion, Pak Lusius, sayang yang menginspirasi media itu tapi biangnya Master Humaniora untuk memandu kita Lusius medegaskan pentingnya pemahaman mendalam tentang makna literasi digital sebagai pintu masuk sebagai penulis Berhadapan dengan serbuan informasi saat ini kita harus memiliki self-control khususnya saat dihadapkan dengan berita yang belum tentu benar di media sosial Dengan self-control yang baik maka kita tak akan terjeram dalam kegelapan hoax dan fake Datang dari hati dan memang semangat sendiri saya yakin pasti serius Selain memperkuat pertahanan diri seorang penulis haruslah berani mewartakan kebaikan dan kebenaran lewat tulisan-tulisan mereka Penulis yang baik adalah pembawa suluh positif Suluh positif itu selanjutnya akan menerangi kegelapan media khususnya media sosial yang telah digembur habis-habisan oleh hoax, fake news serta berbagai tulisan negatif Untuk mewujudkan hal itu pembicara yang juga seorang penggiat media sosial ini langsung turun tangan dan melatih peserta menulis berita, opini, dan artikel Hasilnya cukup membanggakan Sebagian besar dari peserta ternyata punya bakat menulis Ini terlihat dari hasil latihan yang dilakukan Workshop ini bukan soal bagaimana Anda menjadi penulis besar Inti utamanya adalah Anda sungguh menyadari bahwa setiap orang termasuk Anda yang hadir di sini pasti bisa menulis Tulisan ini tak ada bagus atau tidak bagus yang benar atau tidak benar positif atau negatif Maka sejauh Anda menulis hal-hal positif mungkin lewat media sosial Anda maka Anda akan dinantikan oleh para pembaca Tandes pemimpin umum media pena sinergi ini Satu hal terpenting Anda boleh saja ngomong panjang lebar tentang siapa Anda dan apa yang Anda ketahui Tetapi ketika Anda tak menulis dan membagikannya Anda tak mungkin dikenang Pepatah latin kuno menegaskan verba volanscripta menen Artinya kata-kata akan sirna begitu saja tetapi tulisan akan tinggal dalam keabadian Workshop ini terselenggara sebagai pengabdian pena sinergi kepada masyarakat khususnya mereka yang tertarik dengan dunia tulis-menulis Melalui acara ini diharapkan peserta dapat mengembangkan bakatnya sebagai penulis di tempat tugasnya masing-masing termasuk bila mereka ingin membagikan tulisan mereka di media pena sinergi Pena sinergi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu Ada LKP Citra dan Yayasan Kita Satu yang digawangi suami istri Dion Sihombing MPD dan Evi Kristina Simorangkir SPD Frater Paskali Suangga MPD yang membantu pendanaan akomodasi Sekaligus Terima kasih Saya Sustara Teresia Nana Baban Saya sangat berterima kasih atas setelenggaranya Workshop pada hari ini dan harapan saya lewat pertemuan ini saya semakin mampu untuk menuliskan dan juga membagikan hasil-hasil refleksi saya dan juga yang pastinya untuk membangun orang-orang yang membaca untuk semakin memampukan mereka untuk melihat bahwa dengan kita menulis kita juga dapat membagikan hasil pengalaman kita dan juga membantu menyemangati orang untuk semakin menemukan arti dalam kehidupan mereka Terima kasih Sama saya Adriani Tarika dari SD Budi Murilua pengalaman saya mengikuti workshop ini ini sangat luar biasa karena akan menggali kemampuan-kemampuan untuk menulis terutama buat ibu guru yang punya pengalaman sehari-hari dengan mulutnya bisa dituangkan dalam tulisan-tulisan untuk diingat dan menjadi kenangan kemudian hari kesana saya selama mengikuti bertemuan ini pertama-tama saya mendapatkan ilmu yang baru terima kasih kepada bagi peserta kegiatan ini sangat menyenangkan dan semestinya harus dilakukan kembali para peserta memang tampak antusias mengikuti workshop dengan serius mereka merasa senang dan mendapat pengalaman baru dan siap untuk menulis penasinergi juga berterima kasih kepada penerbit Erlangga yang membantu mencetak atribut workshop ini antusiasme peserta bahkan sudah tampak dari kehadiran mereka ketua panitia membatasi hanya untuk 30 orang ternyata malah hadir sebanyak 46 peserta penyadaran banyak pihak saat ini untuk itu panitia Dion Pascalis dan Lusius mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa tenaga kependidikan penulis wartawan perawat pengurus siayasan dan kaum religius yang hadir dan punya kerinduan belajar yang tinggi untuk menulis pelatihan jurnalistik di workshop digital literasi ini sebetulnya lebih pada merangsang kemampuan para peserta dari mana pembekan datang untuk mengekspresikan apa yang ada di pikiran mereka jadi bukan menciptakan penulis-penulis baru itu terlalu singkat waktunya jadi mereka hanya selamat dan sukses untuk anda semua sampaikanlah informasi positif kepada publik dan mulai sekarang menulis menulis dan menulislah karena menulis adalah suluh untuk menerangi dunia melalui bahasa tulisan kita akan membuka jendela dunia horas mancua-cua yahob menulis 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 jangan forget subscribe dan